Halo Badminton Lovers, tim bulu tangkis Indonesia akhirnya berkesempatan menggelar latihan perdana di venue Olimpiade Paris 2024, Porte de la Chapelle Arena, pada Senin 22 Juli 2024 sore waktu Perancis. Berkaitan dengan hal itu, Fajar Alvian dan kawan-kawan menggelar latihan kondisioning di kawasan hotel tempat tim menginap, jogging dan gerak menggunakan resistance band menjadi menunya. Semua kegiatan di sini sudah terjadwal, ada pun beberapa agenda yang harus menyesuaikan dan mengikuti dengan kesempatan latihan di venue. Baik itu di arena pertandingan atau practice court, kata Kabit Bin Press PBSI Ricky Subakja dalam siaran resmi PBSI. Khusus hari ini, memang kondisioning saja di pagi hari karena pukul 13.00 waktu setepat, atlet dan pelatih akan bergerak ke Paris untuk validasi akreditasi dilanjutkan dengan latihan di arena pertandingan pada pukul 17.00. Ricky mengatakan bahwa kondisi seluruh atlet dalam keadaan prima usai satu minggu menjalani training camp. Anak-anak sampai hari ini alhamdulillah kondisi baik, ucap Ricky. Dalam kesempatan yang sama, Ricky menyampaikan informasi terbaru tentang kegiatan tim bulu tangkis beberapa hari ke depan sebelum menghadapi laga pembukaan pada 27 Juli. Setelah latihan di arena, mereka kembali lagi ke sini, ke Chamblee. Perjalanan sekitar 30-40 menit besok sore 23 Juli akan masuk ke perkampungan atlet. Satu hari lebih cepat dari jadwal awal berdasarkan hasil diskusi dengan tim termasuk melihat jadwal latihan yang disediakan panitia di Paris. Ujariki, pada 24 Juli, mereka akan latihan penuh di Paris, baik di perkampungan atlet maupun di venue. Namun malamnya kembali dijemput untuk bermalam di Chamblee, karena pada 25 Juli untuk kebutuhan latihan yang masih membutuhkan sparing, di mana sparing ini tidak mendapatkan akreditasi untuk masuk ke dalam venue. Jadi kami menggelar lagi latihan di Chamblee, lalu kembali ke perkampungan atlet 26 Juli untuk persiapan memainkan laga pertama Olimpiade.